Kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Diduga penyebabnya adalah flare atau suar yang dipakai pada sesi foto peranikah. Satu orang sudah ditetapkan tersangka. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai ini orangnya. Kamera warga merekam kebakaran di kawasan Bukit Teletabis, Rabu kemarin. Di depan lahan terbakar, sejumlah orang sedang melakukan foto pre-wedding. Tak cuma sekadar berfoto, mereka memakai suar saat pemotretan. Inilah yang jadi pemicu kebakaran. Sebagian wilayah yang terbakar berhasil dipadamkan. Tetapi demi keamanan, pengelola Taman Nasional menutup tempat wisata Bromo dan sekitarnya. Hingga batas waktu yang belum ditentukan. Atas kebakaran yang terjadi, polisi menangkap lima laki-laki dan satu perempuan. Satu orang penyelenggara pemotretan kini berstatus sebagai tersangka. Barang bukti yang disita satu bungkus flare atau suar, kamera DSLR, gaun peranikah, dan sejumlah foto hasil pemotretan. Yang sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk ditetapkan atau dinaikkan statusnya menjadi tersangka, yaitu tersangka atas inisial WEW. Tulangi, AWEW, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, kemudian alamatnya di rumah jam. Ada pun perangan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organization. Sebelumnya kebakaran lahan juga terjadi di Bukit Teletabis akhir Agustus lalu, dan baru dibuka kembali 5 September. Sayangnya baru dibuka dua hari, wisata Bromo kembali ditutup akibat kelalaian pengunjung.